Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah kali ini aku mau kasih resep risol mayonnaise Buat kalian yang sering peong makanan Sering terima usaha catering, usaha snake box Kalian yang bingung nih risolnya kok kayak gini Gimana yang bagus ya Kalian cocok banget nonton video dari dapur rumah anak ini Yuk yang penasaran langsung aja kita simak video pembuatannya Nah untuk bahan-bahannya disini ada 2 telur Lalu aku tambahkan 10 sendok makan terigu Lalu 200 ml air Setelah itu aku beri sedikit garam Kemudian disini ada mentega cair 100 gram Yang udah aku cairin tadi Disini aduk serata semuanya pake whisk Gak usah pake mixer sama sekali ya Nah disini setelah itu aku mau saring adonannya Biar aku buang gerinjilannya Jadi pas dicetak nanti semuanya mulus dan bagus Nah langsung aja aku panasin teplon Aku cetak pake teplon anti lengket kayak gini Setelah bergelembung Artinya ini udah gak lengket lagi Siap untuk kita balikin adonannya kayak gini Ini lanjutin semuanya sampe adonannya habis ya Disini aku siapin 150 gram mayonnaise Aku tambahkan 1 saset susu kental manis Lalu aku tambahkan sedikit lada bubuk Nah kemudian disini aku aduk sampe merata mayonnaise Lada bubuk dan susu kental manisnya Lanjut setelah itu aku mau tuang ke plastik C3 Biar memudahkan nanti pas proses pencetakan ya Disini tuang aja semuanya Nah untuk kalian yang baru gabung di channel Dapur Umaan Nah jangan lupa di subscribe ya Lalu aktifkan lonceng notifikasinya Nah ini elastis banget ya Kulitnya yang tadi kita bikin Disini aku tambahkan daging asap Ada potongan telur bus Terus juga ada parutan keju Disini langsung aku taruh mayonnaise nya Setelah itu aku gulung Risonya seperti ini Nah lalu aku gulung aja Kita lem pake perkat dari terigu ya Disini lakukan sampe semuanya habis Terus setelah itu aku mau siapin Untuk proses penepungan rotinya Nah adonan cairnya ini Aku pake 5 sendok makan tepung terigu Sama 50 ml air Disini proses penepungannya kayak gini Kita lakukan semuanya sampe Risonya habis Lalu disini siapin minyak yang udah panas Langsung digoreng Risonya di minyak panas ini Jangan lama-lama Karena bisa pecah Dan mayonnaise nya keluar Ini udah sentik banget ya hasilnya Siap untuk jualan risol Dan siap untuk menerima orderan Selamat mencoba Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh